Peristiwa G30 SPKI PKI pada tahun 1965 menjadi awal mula cerita G30 SPKI Diawali dari posisi PKI yang kuat di pemilu 1955 Menjadikan PKI semakin berambisi mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis Salah satu cara instan yang dilakukan adalah dengan menyingkirkan TNI Angkatan Darat Yang menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya Kematian perwira-perwira di 30 September malam 1965 Menjadi sejarah kelam yang mengguncangkan Indonesia Pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di tanah air Untuk sementara waktu menjelang pemilihan umum majlis permusyawaratan rakyat Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara di publik Indonesia Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari Akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan gerakan 30 September Suharto menjadi nama yang paling banyak disebut sebagai dalang G30S PKI Dia menjadi satu-satunya jenderal yang tidak masuk dalam target PKI G30S mungkin telah diatur dari belakang layar oleh Suharto sendiri Apalagi setahun sebelumnya isu sakit parahnya Bung Karno menjadi kasak kusuk dan celah peributan kekuasaan Indonesia Dan atas peristiwa G30S PKI Suharto menjadi individu yang paling diuntungkan Meski begitu, hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan langsung Suharto atas peristiwa hitam ini Apapun kebenarannya, peristiwa ini telah menjadi permulaan dari berbagai peristiwa berdarah yang akan terjadi di kemudian harinya Suharto dianggap pahlawan dan hasil menumpas tokoh-tokoh di balik peristiwa ini Namun ia tidak pernah melepaskan kekuatan darurat tersebut Dan malah memakainya untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden Indonesia lewat SuperSmart Suruh aku tahu bagaimana geraknya, aku nggak tahu Akhirnya saya dilepaskan Tetapi dengan syarat Terus membuang mayat-mayat yang dia bantai Sayangnya, pembersihan tidak hanya pada anggota PKI Tetapi juga menyasar simpatisan, tertuduh PKI Dan siapapun yang dianggap mengancam kekuasaan akan dibusnahkan pada saat itu juga Selama lebih dari setahun para intelektual dan etnis Tionghoa Indonesia terbunuh dalam peristiwa ini Belum jelas berapa jumlah orang yang terbunuh selama pembersihan ini Tetapi perkiraan umum yang mengambil dari laman The Diplomat Menyebut bahwa angka kematian mencapai 500 ribu sampai 1 juta Walau beberapa orang mengklaim jumlahnya mungkin mencapai 2,5 juta Walau telah membersihkan semua hal yang berbau komunis setelah peristiwa G30S Tampaknya Soeharto masih belum yakin Jika Momo tersebut sudah sepenuhnya lenyap dari wilayah Indonesia dan sekitarnya Oleh karena itu pada Desember 1975 Ia memerintahkan infansi pertama ke Timur Timur Yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman komunis Namun yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pembantai yang terburuk dalam sejarah Banyak yang mengatakan bahwa penduduk Timur Timur mengakibatkan lebih dari 200 ribu kematian Pada basis per kapita Peristiwa ini adalah genosida paling mematikan di abad ke-20 setelah Holocaust Karena sepertiga dari total keseluruhan orang Timur meninggal Pada sepanjang tahun 1983 Banyak terjadi penembakan-penembakan yang sangat misterius Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman Banyak menjadi target daripada operasi celurit Hal ini membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya Berusaha untuk menghilangkannya Sehingga menimbulkan rasa takut dan kebingungan di mana-mana Salah satunya kebijakan dibalik penebakan misterius atau Petrus Sebuah misi operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1980-an Dalam berbagai catatan Petrus ada untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu Demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia Lebih dari 10.000 nyawa melayang dalam berwaktu 1982-1985 Kejadian Petrus sempat menggerakkan dunia karena tidak terjadi di satu lokasi saja Tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia Seperti Jakarta, Yogyakarta, Bantul, Semarang, Medan, Palembang, Magelang, Solo, Cilacap, Malang, dan Mojokerto Tak tertutup kemungkinan juga ada di lokasi lain Seperti di Bandung, Makassar, Pontianak, Banyuwangi, dan Bali Terima kasih telah menonton!